Hei hei hei, masih suka malah? Atau selalu jadi korban palah? Mudah-mudahan saja kita dijauhkan dari praktik pemindahan dana receh seperti ini. Halo viewers, baru Ed Clipper lagi disini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang mengerikannya kehidupan gengsteh di Taiwan. Film ini berjudul Gatau tahun 2016, dimana Gatau itu sendiri adalah sebutan bagi para pelaku kriminal di kalangan masyarakat Taiwan. Berbeda dengan film gengsteh SMA yang pernah kita lihat, film yang satu ini mengisahkan persatuan para gengsteh di Taiwan dalam menentukan geng mana yang paling berkuasa. Apakah geng Sempakerbigi yang pernah kita lihat? Jelas tidak, karena untuk yang kali ini, kita akan menyaksikan dua geng terkuat yang selalu bertikai dan membuat kekacauan hampir setiap hari. Penasaran dengan kekacauan dari kedua geng ini? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tau teman-teman kalian. Cerita berawal dari kelakuan para gengster yang sedang menagih hutang kredit HP kepada seorang pemuda. Saat si panglima perang menanyakan kapan akan membayar, pemuda ini malah nyantui sambil ngisip rokok jarcoknya. Melihat tingkah laku pemuda ini, kelompok geng ini pun ngamuk. Tanpa diduga, si pemuda ini adalah gengster dengan segam reng pasukan. Saat polisi berdatangan, seorang pria bernama Siong berusaha menyelamatkan si panglima perang. Tapi sialnya, Siong malah satu-satunya orang yang tertangkap oleh polisi. Dan inilah, film Gatau. Tiga tahun berlalu, si panglima perang yang bernama King Feng sedang menyuruh sebuah geng untuk menyingkir dari kawasannya. King Feng pun mengancam akan terjadi perang besar jika geng ini masih melakukan bisnis atau mengotak natik dana bansos di setiap kelurahan. Terlihat si ketua geng pun tidak suka dengan permintaan King Feng tersebut. Akan tetapi, ia mikir tujuh kali jika mau melawan geng terkuat ini. Setelah menyampaikan pesan dari bosnya, King Feng dan pasukannya pun pergi. Sementara itu, si ketua geng ini pun merasa ciut dengan komplotan King Feng dengan pasukan yang siap bertempur. Di sisi lain, pria bernama Michael tiba di Taiwan setelah sekian lama berada di Amrik. Rupanya, kedatangannya ini adalah untuk mengikuti upacara kematian ayahnya yang seorang ketua gangster. Singkat cerita, King Feng dan si bos melayat ayahnya Michael. Karena bagi si bos, kedatangannya ini adalah penghormatan terakhir bagi teman SD-nya dulu. Setelah upacara selesai, Michael ditemui oleh seorang teman ayahnya. Pria tua itu pun berkata, Eh Mike, lu balik aja ke Amrik, ngelamar kerja di Avenger atau apa kek, biar gua aja yang mimpin geng ayahmu. Mendengar bacotan tersebut, Michael pun langsung melakukan rencananya. Dengan menggunakan obeng kemang, Michael membunuh orang yang akan merebut tahta ayahnya. Karena ternyata, Michael berambisi untuk melanjutkan perjuangan ayahnya hingga menjadi geng terkuat seantero Taiwan. Di sisi lain, Si Yong kini dinyatakan bebas setelah menjalani hukumannya. Ia pun dijemput temannya yang bernama Ahua atas perintah bos mereka. Sesampainya di markas, si ketua yang bernama Bos Yong ini menyambut kebebasan Si Yong. Dan seperti biasa, syukuran ala gangster selalu dengan menenggak minuman fermentasi takokak. Di tengah kebahagiaan mereka, si bos mengumumkan bahwa dari sekarang, Si Yong akan memimpin atas semua bisnis yang mereka jalani. Kembali kepada Michael, kali ini, ia sedang merayu teman ayahnya untuk membantunya merebut lahan bisnis yang dikuasai oleh Bos Yong. Michael pun sangat berambisi untuk memperluas daerah bisnis peninggalan ayahnya itu. Akan tetapi, meskipun sudah disogok duit yang banyak, pria ini menolak. Apalagi ia tidak mau berhadapan dengan Bos Yong yang merupakan ketua gangster yang disegani di daerah ini. Daripada mendengar bacotan anak kemarin sore ini, pria ini pun pergi. Saat malam datang, Si Yong bersama sang nenek mengundang makan malam komplotan geng Bos Yong. Terlihat mereka pun begitu senang karena Si Yong kini bisa berkumpul lagi bersama mereka. Di sisi lain, kelompok geng yang entah didalangi oleh siapa sedang melakukan keonaran. Mendengar bisnis si bos diobrak abrik, si rambut api langsung laporan kepada Kim Feng. Kemudian, mereka segera mengecek TKP tanpa mengajak Si Yong. Terlebih karena saat ini, Si Yong masih dalam pantauan polisi. Namun karena kalah jumlah, Kim Feng dan yang lain pun kocar kacir. Di keesokan harinya, Kim Feng mengerahkan pasukan untuk merebut kembali bisnis gengnya. Akhirnya, Kim Feng berhasil mengusir komplotan gengster ini. Tak lama setelah kejadian tersebut, Kim Feng mengunuhi panggilan Michael yang kini menjadi seorang bos besar. Kemudian, Michael mengatakan bahwa sebentar lagi kawasan ini akan menjadi lahan bisnisnya. Ia pun mengajak Kim Feng untuk bergabung dengan menawarinya jabatan tinggi dalam gengnya. Akan tetapi, Kim Feng tetap setia kepada bos Yong yang selalu memberikan THR meskipun tak pernah lebaran. Meskipun Michael kecewa, tapi ia akan terus membujuk petinggi gengster ini. Di hari berikutnya, bos Yong menggelar rapat dadakan dengan para gengster senior. Kemudian, mereka bingung dengan rencana Michael yang akan mengusur banyak PKL di kawasan mereka. Terlihat si bos pun khawatir jika banyak kasino dan klub dibangun, tukang cigor dan seblak ceker tidak akan punya lahan lagi. Tanpa diduga, dua orang misterius melakukan teror kepada geng bos Yong. Karena kejadian tersebut, Kim Feng yang sudah tahu ini ulas siapa langsung meminta izin untuk mencari keberadaan Michael. Singkat cerita, Kim Feng bersama dua ajudannya mendatangi klub malam milik Michael. Mereka pun sudah menempatkan pasukan yang sedang menunggu instruksi. Sementara itu, Michael bersama anak buahnya bergegas pulang setelah mengecek salah satu tempat bisnisnya ini. Tepat pada waktunya, Si Yong menyelamatkan Kim Feng yang hampir dicocol pelor. Lalu, Kim Feng mengancam Michael untuk jangan berbuat onar lagi di daerah ini. Setelah memberikan peringatan, Kim Feng dan pasukannya pun pergi. Di keesokan malamnya, Si Yong sedang menemani sang pacar bermain tembak-tembakan di sebuah pasar malam. Terlihat mereka pun bahagia karena selama tiga tahun terakhir, mereka berpuasa bebogohan. Setelah duit Si Yong ludes, ia pun mengantar si pacar dengan motor GL Pro-nya. Tapi daripada nontonin mereka pacaran, kita melihat Kim Feng yang saat ini sedang dicegat komplotan Michael. Dengan berjalan tanpa rasa takut, Kim Feng mendatangi Michael meskipun membawa banyak anak buahnya. Dan ternyata, Michael masih saja penasaran untuk memujuk Kim Feng bergabung dengannya. Tak sampai di situ, Michael pun menghasut Kim Feng yang tidak dijadikan pemimpin dari semua bisnis Bos Yong. Karena seperti yang kita ketahui, si bos telah memilih Si Yong untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi tetap saja, ocehan Michael tidak berpengaruh apalagi membuat Kim Feng mau bergabung dengannya. Daripada meladeni Michael, Kim Feng pun pergi. Sementara itu, Michael yang kecewa berniat untuk melakukan sesuatu kepada geng bos Si Yong. Di malam berikutnya, Ahua sedang mengantar temannya untuk membeli barang-barang di sebuah toko kelontong. Tanpa diduga, Ahua berhasil diculik oleh komplotan Michael. Singkat cerita, Ahua disiksa dengan gaya bagaikan kucing dalam karung. Rupanya, perbuatan ini adalah balasan Michael kepada Si Yong yang pernah mengalunginya dengan sebilah golok. Kali ini, Michael lebih serius melakukan teror kepada kelompok Bos Yong. Di keesokan harinya, Si Yong dan komplotannya mendatangi rumah sakit karena Ahua dinyatakan kritis. Terlihat Si Yong pun begitu terpukul dengan kondisi sahabatnya ini. Ketika ditemui Kim Feng, Si Yong merasa bahwa dirinya lah yang harus diculik dan disiksa kelompok Michael. Setelah beberapa saat, Si Yong menyuruh Aguo untuk pulang. Sementara ia akan menemani Ahua yang saat ini masih koma. Lalu, Aguo memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Karena seperti yang mereka ketahui, akhir-akhir ini kelompok Michael sedang menggila. Saat malam datang, calon mertua Si Yong sedang berada di sebuah kasino. Rupanya, pria Doyan Junien ini sedang mengalami bangkrut setelah kalah bermain. Kemudian, ia pinjam duit kepada Antek Michael dengan jumlah yang sangat banyak. Permintaan itu pun langsung direspon Michael dengan mengajak bicara pria berjuluk si gambler ini. Lalu, Michael memberikannya segepok duit tapi harus membunuh King Feng. Kalau tidak, Michael mengancam akan menjadikan anaknya sebagai pemulas para lelaki hidung loreng. Mendengar ancaman tersebut, gambler pun terpaksa akan membunuh teman baiknya itu. Singkat cerita, King Feng bersama si bos OTW pulang dari rumah sakit. Tak lama kemudian, ia dihubungi gambler yang berpura-pura meminta bantuan kepadanya. Karena alasan tersebut, King Feng meminta izin kepada si bos untuk segera menemui temannya itu. Saat bertemu gambler, King Feng merasa heran karena pria ini malah gaje ketika ditanya. Dan karena gambler malah semakin gak jelas, King Feng yang merasa dikadalin pun pergi. Sambil ketakutan, gambler menyuruh King Feng untuk bergabung saja dengan Michael. Mendengar ocehan tersebut, King Feng langsung marah dan merebut pistol dari temannya ini. Tak lama kemudian, King Feng pun pergi. Di sisi lain, Siong sedang mengantar sang nenek ke pasar malam. Tanpa diduga, anak buah Michael sedang berusaha untuk menghabisi Siong. Untung saja, Siong berhasil melumpuhkan kedua antek Michael. Tapi sialnya, si nenek sudah tewas gara-gara tabrakan tadi. Tanpa diduga, si rambut api berhianat dan berhasil membunuh si bos. Di keesokan harinya, King Feng dan dua prajuri terbaiknya bersiap untuk menuntut balas atas apa yang telah menimpa mereka. Dengan membawa banyak senjata, mereka menuju sebuah acara yang sedang digelar oleh Michael. Saat malam datang, Michael sedang memberi janji-janji manis kepada para nelayan. Karena dari saat ini, ia akan menjadikan daerah ini sebagai pelabuhan para wisata. Saat Siong dan King Feng terkena tembakan, Aguo menyuruh mereka untuk mengejar Michael yang berusaha kabur. Sementara ia akan menghadang anak buah Michael yang tersisa. Tapi sialnya, perjuangan Aguo berakhir saat ia diberondong belasan pelor. Kemudian kita menuju pengejaran Michael. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, perjuangan mati-matian Siong dan King Feng berhasil membuat Michael tewas. Setelah pertempuran efek tersebut, kedua gangster ini pun melepas lelah dengan nyantui sambil ngisep jarcok. Namun tanpa diduga, luka serius ditangkurak Siong akhirnya membuatnya tewas. Meskipun berakhir tragis, tapi kelompok Siong berhasil menghentikan kejahatan Michael. Dan hingga pada akhirnya, film pun sudah selesai. Ending yang bikin nyisep juga kan? Ambisi Michael untuk merebut kekuasaan jelas mengusik kelompok bos Siong. Meskipun mereka sama-sama gangster, tapi kedua kelompok ini jelas berbeda. Dan seperti yang kita ketahui, Michael selalu menggunakan segala macam cara demi mencapai ambisinya. Namun kelakuannya berakhir saat Michael bertemu Siong dan yang lain. Meskipun Siong akhirnya tewas, tapi setidaknya perjuangan mereka membuat kejahatan Michael terhenti. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton film fullnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.